Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di sebelah Tenggara Indonesia. Provinsi yang menjadi tempat pariwisata eksotis ini dikenal dengan hamparan padang savana dan lautnya yang cantik. Namun kekeringan masih menjadi permasalahan yang cukup serius di bumi Flobamora ini. Stasiun Klimatologi Kupang, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sebanyak 10 daerah di Nusa Tenggara Timur berstatus awas terhadap ancaman bencana kekeringan. Kondisi geografis NTT yang mayoritas kering pun membuat para petani hanya bisa menanam jagung dan singkong setiap tahunnya. Melalui program Life Training Center, Tangan Pengharapan pun membantu para petani untuk bisa berdaya dengan menanam berbagai jenis sayuran dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara cuma-cuma bagi para petani yang mau dibimbing untuk bisa berhasil dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Bapak Melki Sedik Taloim merupakan salah satu peserta pelatihan pada tahun 2017. Pria yang berasal dari Desa Mela, Kecamatan Noibana, Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT ini awalnya hanya bisa menanam singkong dan jagung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun setelah dia mengikuti pelatihan, Bapak Melki begitu semangat untuk bisa segera mengembangkan kebunnya. Ada informasi undangan untuk pelatihannya ke LTC. Di dalam itu ada peternakan, ada pertanian. Saya cuma lihat di dalam undangan itu, saya minat sekali karena ada pertanian, ada peternakan. Ada perikanan. Kepala Desa dia berbicara dengan saya seperti ini, Pak, ini nanti kamu ke Kubang. Cuma hanya mereka jemput dan tambah biaya apa-apa selama satu minggu. Saya senang karena kita di sini, kita mau bicara pertanian, pertanian. Setelah belajar ke LTC, saya pulang. Pulang sampai di sini, saya sudah tanam kol. Saya sudah tanam kol dan saya jaga dan saya berhasil. Jadi setelah saya pulang dari LTC, saya punya pemahaman ke depan, saya harus tanam terus. Saya harus tanam terus. Makanya ini tahun saya kembangkan lagi tanaman kol, sudah seribu lebih. Sekitar seribu tiga ratus. Masih dapat lagi teman satu. Dia tanam di bawah sudah tiga ratus lebih, saya hitung sekitar sudah seribu tujuh ratus lebih. Pendampingan pun diberikan setelah pelatihan berlangsung. Lahan yang miring dan berbatu, membuat tim pendampingan memutuskan untuk Bapak Melky melakukan sistem olah lubang untuk bisa menanam sekitar seribu tujuh ratus lebih kubis di lahan miliknya. Jeri payahnya pun tidak sia-sia. Dari usaha pertamanya, dia mendapatkan untung sembilan juta rupiah. Hal ini membuatnya semakin termotivasi untuk terus mengembangkan kebunnya dengan menanam sayur lain seperti terong, tomat, melon, dan lain-lain. Bapak Melky pun menginspirasi banyak orang di desanya untuk ikut memulai langkah yang baru sepertinya. Kamu mau mulai, satu pohon pun boleh. Tapi ada kata mau. Tapi dia mulai juga, 300 Pak. Dia mulai dengan 300. Saya bilang, 10 pun boleh untuk makan. Saya kasih, nanti pupuknya saya bantu pupuk. Maka bahkan saya pesan-pesan di teman-teman yang datang tanya di sini. Mereka tanya Pak. Sering ada banyak yang masuk, masyarakat banyak masuk. Saya bilang, kalau kamu mau ya belajar tanam. Saya kasih sekitar ada tujuh orang tanam Pak. Ada yang 50, ada yang 20, ada yang 100. Kini bapak dari tiga orang anak ini dipercaya menjadi salah satu aparat desa yang bertugas dalam bidang pemberdayaan. Keberhasilan Bapak Melky tidak terlepas dari dukungan orang-orang baik yang terus mendukung tangan pengharapan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tangan Pengharapan. Mari bersama kami memberikan mereka kesempatan, peluang, dan harapan untuk bisa hidup lebih baik melalui program Live Training Center Tangan Pengharapan. Terima kasih Tangan Pengharapan. Terima kasih Tangan Pengharapan. Terima kasih Tangan Pengharapan.